Oke, ini ada satu lagi pertanyaan lewat WA Pak Kiai Assalamualaikum Pak Kiai Ketika tiba hari kiamat nanti, apakah setiap orang akan mempertanggungjawabkan Mempertanggungjawabkan perlebuatannya masing-masing Ataukah orang tuanya pun akan menanggung dosa anak dan istrinya? Terima kasih Pak Kiai Di hari kiamat itu, masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya sendiri Juga mempertanggungjawabkan orang-orang yang ada di bawahannya Misalnya orang tua, itu ditanya tentang pendidikan anaknya, istrinya Istri juga ditanya tentang amanah dari suaminya Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Di hari kiamat ini, seseorang lari dari saudaranya Mengapa? Dia punya salah sama saudaranya Gak ingin berjumpa Ada yang lari dari ibunya Ada yang lari dari bapaknya Ada yang lari dari anaknya Ayahnya dulu ketika dunia teledor Anaknya ditanya oleh Allah, kamu kok nakal di dunia Saya gak dididik sama ayah saya Ayahnya dicari, gak ingin ketemu Lari Dan bukan cuma itu Pak kiamat ini nanti ditanya tentang rakyatnya Kalau ada yang teledor, benar ditanya Di kejamatan kita ini Yang paling besar tanggungjawabnya ya Pak kiamat ini Ya karena jabatannya paling tinggi itu Pokoknya kalau teledor Ada yang gak dilayani Dibukan besok di akhiran gitu Ya termasuk Pak Kades Tadi ada Pak Kades jumpa dengan saya Itu Pak Kades juga bertanggungjawab besok di akhiran Rakyatnya ini Kalau ada yang teledor, ada yang tidak dilayani Ya diurus oleh Allah Semuanya diurusan Diburus itu Bukan cuma orang tua, anak, bukan Ya semuanya lah sama-sama diurus oleh Allah Makanya di dalam hadith Kullukum ra'i Wa kullukum maskulun ra'i Kamu semua ini adalah Pelindung, pemelihara, penimpin Dan kamu semua akan ditanya Tentang orang-orang yang menjadi bawahan Kata orang-orang yang kamu Ditanya semua Oke, ada pertanyaan selanjutnya Pak Kiai Dari jamah ayat paling belakang Lewat WA Assalamualaikum Pak Kiai Ini saya mau bertanya Bagaimana hukumnya Orang yang menggoyang-goyangkan penunjuknya Pas atahiyat di sorat Pak Kiai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menggoyang-goyangkan penunjuknya Kepas takhiyat Menurut malhak syafi'i Itu hukumnya makro Mengapa makro? Ya karena agak khusyuk Gak khusyuk dan kayak main-main Kalau ada anaknya yang masih kecil Dipegang itu Karena goyang-goyang Kenapa agak pegangnya? Jadi makro Mungkin ada lagi Yang mau bertanya jamah Mohon angkat tangan Baik Pak Ustaz yang disana Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin kami tanyakan Yang berkaitan dengan Sorat berjamaah Setiap di masjid Di mana-mana kita Sorat berjamaah Sering Himboan dari Imam Duruskan Sab Rapatkan Sab Nah sekarang Yang kita alami Sebagai Ma'amum Kadang-kadang Anak-anak Atau Orang-orang muda Tapi tidak Paham jelas Setiap Sorat berjamaah Maka disitu Akan terjadi Buyar Barisannya Atas Sabda buyar Yang ini Kami tanyakan Sini adalah Bagaimana Sesungguhnya Mengatasi Atau Memberikan Penjelasan Sesungguhnya Yang berkaitan dengan Kejadian Dalam solat Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Biasanya Ketika Mau solat Imam itu Bilang Sawu Sufu Fakum Rapikan Atau Luruskan Tesof Kalian Karena Meluruskan Atau Merapikan Tesof Termasuk Kesempurnannya Solat Jadi begitu Nah kadang-kadang Disamping kita Ini anak kecil Setelah solat Lalu pergi Makanya Di dalam Solat Berjamaah Ya Tesof yang Paling awal Itu Biasanya Tokoh-tokoh Dalam hadif Sabda Rasulullah Rasulullah Yang ada di belakangku Dari kalian Ini yang sudah Yang sudah Berakal Dan Cerdas Cerdas Yang sudah Dewasa Sumal Kemudian Anak-anak Balik Melakangkan Jadi Kalau Ustaz-ustaz Itu Mestinya Ada Solat Di depan Karena Kalau Nanti Imamnya Itu Batal Maka Ada Yang Ganti Maju Ke depan Atau Imamnya Meninggal Dunia Pas Solat Kan Banyak Kejadian Itu Nanti Ustaz-ustaz Yang Depan Ini Mengganti Meneruskan Solat Kalau Yang Anak-anak Kecil Ada Di depan Tolak Tolek Langsung Bumpar Nah Masalah Merabikan Esok Ini Caranya Bagaimana Ya rapat Tapi Tidak Harus Terlalu Rapat Kalau Hanya Renggang Sedikit Kata Para Ulama Fukoha Itu Dimaafkan Kalau Yang Tata Cara Solat Sebagian Wahabi Sampai Menginjak Kaki Sebelah Itu Gak Betul Salah Karena Menggambu Orang Ada Di Bima Orang Yang Solat Menginjak Kaki Jama Sebelah Ada Itu Salafi Wahabi Injak Aja Kakinya Biar Kita Agak Mereka Yang Dihinjak Itu Gak Ngerti Sebenarnya Biasanya Yang Agak Rapat Itu Pundak Kalau Kaki Kalau Pundak Rapat Kakinya Rapat Gak Bisa Gerak Saudara Jadi Perlu Agak Renggang Sedikit Kalau Kaki Itu Cara Pengaturan Soh Dalam Solat Tidak Tidak